Intro 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 ya teman-teman kembali bersama saya, disini saya akan mereview CPU cooler yang merkenya Apco, Apcore, aku kira sih Apcon atau yang lainnya ternyata Apcore Coolstrom yang ada disini ini dia merknya dan juga ini serinya T407W bukan 407W ya tapi memang seperti itu 407W dan juga memiliki 9,2 mm untuk fan nya dan disini hanya ada berwarna putih aja dan juga fan nya RGB seperti yang ada di gambarnya ini dengan harga sekitar 200 ribuan sih kalau yang ini dan disini juga memiliki empat pipa sih kalau nggak salah ya empat pipa kita akan bacakan aja nanti di spesifikasinya disini dan kita akan mereviewnya ini apakah bagus satu ini juga jika kita bandingkan dari stok cooler dari Intel nya disini ya ketepan sama VGA nya ya tetapi pokoknya saya bandingkan dengan stok cooler Intel apakah jauh atau tidak kalau yang ini harga 200 ribuan rekomen atau tidak kalau yang ini tuh hampir sama seperti yang Jonesboot CR1400 dari segi harganya dan juga sama-sama 4 pipa dan juga sama-sama memiliki 92 mm mungkin kedepannya saya akan membandingkan dengan Jonesboot CR1400 karena memang sama sih spesifikasinya ya intinya seperti itu seperti selanjutkan untuk mereview nya dan juga dari segi suhunya jangan lupa klik subscribe ya teman-teman kucokan bawah tuh ya tinggal klik seperti itu dan kita klik saja yang pertama disini kita bacakan dulu dari segi spesifikasi di bagian pojok sini ya atau spesifikasinya yang dimana dari segi CPU cooler nya dia itu support dengan AMD dan juga Intel tapi disini tidak ada tulisan 1200 LGA1200 lah yang gen 11 maupun gen 10 kenapa tidak ada mungkin dari segi produksi nya dia itu belum tercantum di dalam silingnya tapi kalau menurutku ini bisa karena saya akan tesnya di LGA1200 di Intel nya ini dengan Coretry 10105F biasanya tuh dia itu hampir sama dengan 1155 sih kalau yang LGA1200 ya hampir sama lah intinya seperti itu selanjutnya dari segi dimensinya dia itu 135 mm untuk tingginya ini jadinya kalau menurutku semua casing dia itu bisa masuk kalau yang ini dan juga disini dia itu mempunyai 120 Watt DDP nya DDP dari prosesornya ini kalau yang ini kan DDP nya 65 Watt untuk Coretry 10105F kalau gak salah ya dan dia itu maksimal ke 120 Watt cukup sih kalau yang ini fan nya 9,2 mm seperti yang contoh disini atau tulisannya lah 9,2 mm dan juga disini kecepatan RPM nya 800-1800 RPM kalau bisa 800-1800 berarti dia itu menggunakan 4 pin dan juga input voltage nya itu DC 12V ya seperti itu aja kurang lebihnya ya seperti ini kita akan buka aja dari segi isinya apa aja sih kalau aku juga kepo sih ini aku juga belum pernah membukanya ini disini disini ini ada pengunci bracket ini ya ini untuk Intel sih kelihatan sekali dan juga disini ya sama sih kalau menurutku yang ini sama seperti yang Jones Boat 1200 ada juga yang lainnya yang menggunakan serinya ini untuk bracket nya ini untuk Intel kalau yang AMD biasanya itu dia itu langsung dari segi motherboard nya karena dari segi motherboard nya dia itu ada pengaitnya langsung sih kalau yang Intel tidak ada jadinya harus butuh bracket nya ini dan disini ada kertas-kertasnya dan disini ada buku petunjuknya atau pemasangannya dan seperti itu aku mau termapesnya atau nggak ya termapes oh ini termapesnya ada sasetan sini ini cuma sekali pakai aja dan disini si biopolor nya dia itu di plastiki dan ini sudah kosong semua nggak ada apa-apa aku kasih di sini dulu aja dan sini kita ambil dulu yang menarik dari segi ini dia itu berwarna putih sih cocok bagi kalian yang suka yang berwarna putih kalau yang ini dan juga ini dia itu tipenya masih menggunakan pengait bukan menggunakan baut dan disini kabelnya juga berwarna putih 4 pin dan berwarna putih disini ada RGB nya hatching nya berwarna silver dan juga mempunyai 4 tipa kalau yang ini cukup menarik kalau buatku dari segi besarnya dengan Jonesbo CR1400 dia itu hampir-hampir sama sih kalau menurutku tapi dari segi beratnya kayaknya lebih berat yang Jonesbo itu tapi kita bandingkan aja untuk ketepannya besok versus lah antara ini dan juga Jonesbo CR1400 mungkin masih lama sih mungkin bulan depan lah ya itu aja intinya seperti ini untuk HSF nya dia itu 9,2 cm jadinya kecil tidak besar seperti yang 12 cm pada umumnya lah dan kita akan lanjut saja untuk mereview nya apakah lebih bagus atau tidak daripada stock cloud intel harusnya lebih bagus sih tapi kita akan lihat aja seberapa jauh performanya dari segi suhunya yo 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton